Halo guys, jumpa lagi di channel pistonfly di video kali ini ini vario ya, vario saya ini mengalami kendala ngeberbet ya berbetnya agak lumayan dan untuk bagian ngeberbet ini ya itu banyak faktornya dan kita akan mencoba untuk menganalisa atau kita akan mencari dimana letak masalahnya ya jadi untuk faktor penyebab ngeberbet itu banyak ya jadi bisa di bagian businya, kop businya, koilnya, injektornya terus bisa juga di bagian rotak nah itu pokoknya banyak ya jadi memang kita harus mengurut gitu ya jadi untuk ngeberbetnya seperti ini kita akan coba dulu ya nah ini untuk nyalanya normal ya nah ketika kita tarik gas nah ini tuh jadi kayak delay gitu guys nah tuh jadi kayak ngeberbet banget gitu lah nah kayak delay gitu guys ya nah ini kita akan coba untuk melihat di bagian sini jadi ini jognya akan kita buka terlebih dahulu ya kita akan coba lihat apakah ada penyebab yang mencurigakan ya nah ini ya jadi nah seperti yang teman teman lihat nih ya nah ini kita matikan dulu ya jadi ada masalah di bagian kop businya guys nah ini ya ini saya coba untuk padamkan dan teman teman bisa lihat untuk percikan apinya nah nah tuh ya nah ini kita coba lihat nah tuh ya jadi kayak ada kebocoran gitu guys ya di bagian kop bus ini nah ini akan kita coba buat ganti untuk bagian kop bus ini ya ini ngeberbet parah nah ini jadi seperti yang teman teman lihat ya jadi ada percikan api padahal ini gak dicopot ya disini ada percikan api yang keluar dari sini ini kita coba dulu kita coba lagi nah tuh ya dan ini susah hidupnya guys nah terlebih lagi setelah dicuci ya habis dicuci tuh lah susah banget hidupnya ini kita akan coba buat ganti kop businya ya kita akan mencoba untuk meminjam ya kop busi punya PCF ini kita coba pinjam ya kita akan mencobanya dengan menggunakan kop busi ini apakah memang kop businya bermasalah kita coba ganti nah ini yang original miliknya PCX 160 ada tulisannya ini kita coba buat sementara ya nah ini udah saya ganti ya ini yang lamanya yang bekasnya jadi ada percikan api yang melewati disini nah ini kita coba dulu ya ini udah diganti apakah sembuh kita tunggu idle kita tunggu idle nah di bagian sebelah sini udah gak ada percikan lagi ya nah ini gak ada percikan api dan ini aman ya nah kalau yang bawah itu air ya bukan percikan api ini percikan apinya gak ada dan untuk gasnya juga enak sudah gak berbet lagi dan ketika dihidupkan ketika dihidupkan ya itu udah enak jadi gak kayak tadi itu susah ya nah jadi seperti itu ya ini udah sembuh berarti masalahnya memang di kok busi ini ya jadi untuk apinya itu gak fokus masuk ke dalam kemungkinan itu ya permasalahannya udah karatan dan memang harus diganti gitu guys ya dan ini udah selesai jadi permasalahannya ada disini dan ini udah sembuh nah jadi seperti itu ya untuk mengatasinya sebenarnya memang untuk mengatasi berbet ini memang harus diurut ya dari pengapian dulu jadi kita cek dulu untuk pengapiannya bagus atau enggak dan ini kebetulan pas saya buka terus kemudian dihidupkan memang sudah terlihat untuk percikan api ya jadi kita bisa langsung memfonis untuk bagian kok businya itu bermasalah gitu ya seharusnya untuk percikan apinya itu gak keluar seperti ini yang normalnya ya jadi dia untuk apinya fokus menuju ke bagian businya ya jadi busi kesini itu fokus jadi gak ngerembet kemana-mana kalau ini kan tadi percikan apinya kemana-mana ya jadi seperti itu ya oke jadi demikian untuk video kali ini jadi kali ini memang penyakitnya langsung ketemu mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya terima kasih